Hai ya pesen Kangga ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga komodai yang umurnama tos sepuh gitu berantai kena bisa manfaatkan waktu ubahmi ibu-ibu di bumi terus daya kegiatan terus tedamel pesta ke pabriknya manfaatkan waktu nak sebaik mungkin memanfaatkan waktu nak dengan naonnya dengan belajar bikir kagusti Allah baca sholawat baca subhanallahnya jadilah montos tua mah nyatas waktu nawe jadi ayah beberapa terapi Kangga memanfaatkan waktu orang mengisi waktu sisa orang hidup di dunia tenau sebab waktu teh ibu-ibu Mekena itu bakalan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah dimintai pertanggungjawab anak etta waktu dianggenaon waktu hidup di dunia bakalan diminta pertanggungjawab anak kubusti Allah jantan waktu oke ayah-ayah hak-hak nak upami orang tetiasa manfaatkan waktu maka orang maka waktu maka orang makalan dimakan waktu tiba-tiba ya Allah habiti ya itu sepuhnya jangan bisa nana-nau jangan bisa nana-nau jangan bisa nana-nau kadang-kadang orang teh ngerasa menyesal ketika orang teh itu bisa memanfaatkan waktu kapan menyesal naknya upami orang tersepuh bata kaya nak ibu-ibu yang tersepuh ketika bisa memanfaatkan waktu dengan naun dengan membaca subhanallah subhanallah jantan sambil kerja sambil berbersih sambil masak sambil nyuci ya pendingan baca salawatnya salamallah Muhammad salamallah jadi melatih melatih naun melatih hati orang supaya hati itu dimasuki nanaun wai alu tepubuh-pubuh sebab hati kami ibarat ruangan ya upaminta dipersihkan maka hati itu bakalan keruh nah jantan orang teh kena belajar untuk bisa menjaga hati nyaita dengan perbanyak bacaan salawat dengan memperbanyak berdikir Kak Gusti terus dikirna kumaha tuh apa kedah diucapkan atau cekap di dalam hati nah langkah pertama nak upami cantiyasa di dalam hati memang gak disebabkan subhanallah 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 pelan-pelan weh jadi sambil memanfaatkan waktu sambil menikmati hidupnya sambil goreng-goreng subhanallah subhanallah taras insyaallah masakan naun jadi nikmat ya kita belajar dilafalkan belajar diucapkan tanke saketik saketik belajar di asupkan kan wahat ke subhanallah 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 kita izin kita lah mau nuju ayah tidak melahan misalkan jadi tukang masak jadi tukang masak pasti undang sambil masak tepacau subhanallah subhanallah diketawain orang jadi belajar selagi masih belum bisa maka disebabkan diucapkan ke sambil belajar di asupkan ke dalam hati jantan penting orang teh udah belajar menjaga hati isi hati orang teh dengan bacaan-bacaan anusai kadang-kadang upami orang teh untuk itu lagi masak lagi naun kita kadang-kadang keinget ucapan-ucapan orang keinget bicaryosen batur kiyo 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 jadi sesuatu anu terpenting kadang muncul dalam hati teh akhirnya apa akhirnya perasaannya jadi gak karuan gak enak padahal naun padahal etateh bisikan-bisikan setan jantan upami hati na mulut na terisi dengan ucapan-ucapan anusai maka bakal layak kemungkinan hati orang dibisikiku setan akhirnya naun akhirnya kadang-kadang hasun munculnya kadang-kadang tiba-tiba benci kadang-kadang tiba-tiba marah kadang-kadang tiba-tiba sedih naun kadang-kadang gitu jadi daripada mengkena hati orang teh bakalan dibisiki setan mendingan oke orang teh belajar mengisi waktu orang sambil kegiatan sambil naun waihanu dikerjakan sambil nyuci sambil masak sambil berdikir kagusti Allah atanapi dengan membaca sholawat Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim jadi sambil masak keros oke ya sambil sholawatan daripada sholawatan nafas di panggung mungkul hari di panggung wali sholawatan hari pas di bumi cicing weh kadang-kadang malah nyanyi yang ada buku-bubunya gitu weh Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli ala muhammad ya rabbi salli Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli ala muhammad alaher watari shanita 取 macam � وفash venir apapip faux ayin ayine ayin